Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Toning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkeluh bahwa mayoritas penyanyi lagu mandarin di Indonesia jarang sekali menyanyikan lagu mandarin original buatan anak bangsa ataupun juga karya anak-anak Indonesia. Melainkan menyanyikan lagu yang sudah terkenal yang dinyanyikan oleh penyanyi lainnya. Oleh sebab itu, tadi Toning mencoba untuk menyanyikan lagu yang dimiliki oleh Andy Chiu. Semoga saja masih bisa diterima ya. Walaupun tentu saja tidak sesempurna Andy Chiu. Dalam obrol-obrol kita bersama dengan Andy Chiu, untuk pekan kali ini akan berlangsung selama 3 pekan ke depan. Dan apa saja sih yang ingin disampaikan oleh Andy Chiu? Yuk kita dengarkan bersama. Halo. Halo, Tony. Bagaimana kabarnya di sana? Baik, Tony. Apa kabar di Taiwan sekarang? Dingin atau panas? Dingin nih. Lagi musim dingin. Ini mendadak saya diteleponin oleh salah satu penyanyi Indonesia. Untuk teman-teman sekalian, saya Tony Tamsir dari Radio Tewa Internasional. Dalam acara adapa dengan Tony tanpa diduga, salah satu penyanyi Indonesia menelpon Tony. Dan namanya adalah Andy Chiu Liefong. Apa kabar nih Andy? Halo, baik-baik. Apa kabar semua pendengar dari RTI juga? Salam kenal dan salam sejahtera selalu. Tentu saja ya, di Indonesia sudah tidak asing lagi ya. Yang namanya Andy Chiu ini. Andy Chiu ini sudah tidak asing lagi. Karena ternyata ini Kak Andi sendiri juga sudah mengeluarkan banyak sekali nih lagu dalam bahasa Mandarin nih. Dan boleh dikatakan sebagai salah satu penyanyi Mandarin di Indonesia. Apakah benar demikian nih? Ya, bisa dikatakan begitu Tony. Namun mungkin karena lagu-lagu atau album saya itu adalah lebih banyak lagu-lagu Mandarin. Jadi mungkin lebih banyak orang yang mengenal saya adalah yang aktif di lingkungan yang berbahasa Mandarin. Seperti itu. Dan juga karena lagu-lagu saya kan lagu bahasa Mandarin yang saya ciptakan sendiri kebanyakan. Jadi memang di Indonesia saat ini kondisinya untuk lagu Mandarin yang kita sebut lagu Mandarin original itu masih belum terlalu banyak mendapat perhatian gitu. Oh, jadi di Indonesia masih belum ya. Karena di sini boleh ternyata dalam bahasa Mandarin ya. Slogan yang dimiliki oleh Andy Chiu yaitu, Artinya adalah membuat musik itu tidak mudah. Dan di Indonesia untuk menciptakan sebuah lagu Mandarin yang original itu lebih sulit lagi. Bagaimana nih ceritanya nih? Mengapa Kak Andi sendiri bisa bergerak di dalam dunia musik dan dunia lagu Mandarin di Indonesia? Ya, karena saya memang selama ini sudah sejak dulu aktif di bidang atau pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin di Indonesia. Ya, saya mulai dari menjadi seorang penyiar juga. Penyiar bahasa Mandarin di Jakarta. Wow. Dan ya, saya menjadi penyiar sekitar ada 13-14 tahun lah. Wah, cukup lama loh. Sebelum ini. Ya, dan sejak saya waktu itu baru masuk kuliah, kemudian saya sudah mulai menjadi penyiar gitu. Lalu karena memang saat itu usia saya untuk ukuran penyiar bahasa Mandarin saat itu usia saya tergolong agak muda gitu. Sehingga acara-acara yang saya bawakan itu lebih banyak mengarah kepada anak-anak muda. Dan salah satunya adalah lagu-lagu atau musik pop Mandarin gitu yang terbaru. Oke. Jadi lama-kelamaan saya sendiri karena terus siaran untuk Radio Mandarin juga selalu mengikuti perkembangan musik-musik Mandarin terutama yang dari Taiwan. Karena kalau kita lihat memang saat ini untuk sebagai kiblatnya lagu Mandarin di seluruh dunia masih memang dimiliki oleh Taiwan. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kreativitas. Ya, saya rasa Taiwan masih yang sebagai penentu tren lah, trendsetter seperti itu. Oke. Jadi saya banyak mempelajari kan melalui musik ini juga banyak mengenal kehidupan atau misalnya pola pikirnya para pemuda di Taiwan yang banyak yang sangat suka hal-hal yang kreatif dan juga sangat mandiri gitu. Sehingga saya juga ingin selain mengajak pendengar-pendengar saya atau boleh saya bilang penggemar saya untuk mengikuti perkembangan musik Mandarin. Tapi juga bagaimana kita berusaha untuk membuat lagu Mandarin yang benar-benar milik kita orang Indonesia sendiri gitu. Yang kita sebut sebagai lagu Mandarin karya anak bangsa. Oke. Jadi di samping saya terus mengajak teman-teman, memotivasi pendengar gitu. Saya rasa saya juga harus melakukan hal tersebut sebagai satu contoh gitu. Jadi gampangnya adalah orang bilang ya Andi gak cuma ngomong doang gitu ya kan. Bikin musik, kita bikin lagu Mandarin, punya orang Indonesia sendiri gitu. Tapi cuma ngomong aja. Jadi saya mulai dari menciptakan lagu-lagu Mandarin yang benar-benar original dari ciptaan kita sendiri. Baik dari saya ataupun teman-teman pemusik yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Dan ya syukur sampai saat ini saya sudah berhasil merilis tiga album gitu. Dan dua album saya yang terakhir itu dirilisnya melalui perusahaan yang ada di Taiwan. Itu salah satu keberuntungan dari saya dan rasa terima kasih saya juga kepada Taiwan seperti itu. Dan Tony baca apa yang Kak Andi tulis ya berkenan dengan bagaimana caranya untuk bergelut di dalam dunia musik. Khususnya menciptakan lagu-lagu Mandarin milik Indonesia. Jadi disini merupakan satu tantangan yang berlalu. Betul, itu sangat sulit sebenarnya. Sangat sulit karena kita ketahui bahasa Mandarin sendiri sudah sangat sulit ya. Kemudian menciptakan lagu juga lebih sulit lagi. Kini ditambah lagi dengan tantangan menciptakan lagu Mandarin orizinal milik Indonesia itu akan lebih sulit lagi. Bagaimana ceritanya nih untuk Kak Andi sendiri ya. Pada saat Kak Andi sebagai seorang penyiar kemudian juga membawakan acara-acara yang bertema musik. Kemudian juga menjadikan Taiwan sebagai salah satu bahan rujukan. Memang musik Mandarin Taiwan sendiri adalah salah satu kiblat yang boleh dikatakan sangat kuat ya. Dan juga memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan musik Mandarin di seluruh dunia. Baik itu di Singapura, Malaysia, Indonesia, Taiwan. Kemudian mungkin juga di mainland. Bahkan juga hingga sampai ke Amerika dan juga Eropa. Baik kembali lagi kepada Kak Andi. Kak Andi sendiri bergerak di dalam musik ini, kalau misalkan saja boleh tahu, setelah merilis tiga album, tentu bukan hal yang mudah. Menurut Kak Andi, yang paling Kak Andi sulit untuk dilupakan dalam merilis album ini? Yang sulit dilupakan pastinya setelah berhasil kita membuat satu album dan merilisnya di luar negeri ya. Karena di dalam negeri Indonesia sendiri saat ini, kalau kita lihat memang banyak sekali penggemar lagu Mandarin ya di Indonesia. Tapi sebagian yang sangat besar itu masih pada meng-cover lagu yang sudah ada atau meniru penyanyi-penyanyi yang sudah ada ya. Yang kita lihat saat ini. Bahkan sering kita lihat bahwa banyak sekali penyanyi-penyanyi Mandarin yang di Indonesia yang bisa kita katakan cukup populer gitu. Kebanyakan lagunya mereka masih mengambil atau meng-cover lagu dari luar. Bahkan karena pada saat saya menjadi penyiar radio, saya juga berhubungan dengan radio-radio di luar negeri yang ada acara mengenai musik Mandarin terbarunya. Kita sering bertukar pikiran gitu. Dan kadangkala ya rasanya sedih juga mereka menyebut ya penyanyi Mandarin Indonesia banyak kan hanya mengambil lagu dari luar. Bahkan royaltinya seperti apa juga gak jelas gitu katanya. Jadi pada saat kita merilis lagu original ya. Yang pertama adalah menciptakan lagu sendiri sudah susah dibanding kita ambil yang sudah ada ya. Yang paling susah itu adalah ide sebenarnya Tony. Karena kadangkala pada saat gak ada ide kita mau memaksakan seperti apapun ide itu tidak akan keluar. Jadi mencari ide atau tema lagu itu yang susah. Lalu kita harus memproduksi sendiri dari musiknya dari setiap detik sampai akhir. Kemudian harus proses rekaman, mixing dan segala sesuatunya. Prosesnya satu lagu itu sangat panjang. Mungkin yang kita dengar hanya 3-4 menit gitu. Tapi di lain pihak kita membuat musik original jauh lebih susah daripada kita membuat lagu yang cover. Tapi di Indonesia dalam negeri sendiri lebih banyak orang yang suka lagu-lagu cover. Karena mereka sudah dikenal lagunya. Sudah lagu yang sudah cukup populer gitu. Jadi itu kadangkala membuat kita merasa berkecil hati. Karena kita harus mengeluarkan biaya dan tenaga dan pikiran yang jauh lebih besar daripada musik yang cover. Tetapi kita mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit daripada musik cover gitu. Jadi ini memang merupakan hanya merupakan satu idealisme dan satu kalau boleh saya katakan sebagai satu pengorbanan. Bagi saya dan teman-teman yang bergerak di bidang musik original Mandarin ini. Untuk menciptakan lagu Mandarin yang memang punya orang Indonesia sendiri seperti itu. Baik para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Andy Chiu untuk sesi yang pertama. Jangan lupa untuk menantikan ada apa dengan Tony di sesi kedua pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!